Kita awal informasi pertama saudara, pengelola Candi Prambanan melakukan penutupan Candi Prambanan selama 24 jam. Hal itu dilakukan sebagai penghormatan kepada umat Hindu yang merayakan Hari Raya Nyepi. PT Taman Wisata Candi melaksanakan program Prambanan Dalam Sunyi untuk memeringati Hari Suci Nyepi. Di dalam program tersebut, pengelola menutup operasional destinasi Taman Wisata Candi Prambanan selama 24 jam. Penutupan dimulai pada pukul 5 hingga keesokan harinya, pukul 5 waktu Indonesia Barat. Tak hanya ditutup untuk umum, selama Hari Suci Nyepi, aliran listrik di Kompleks Taman Wisata Candi Prambanan juga dimatikan. Sehingga dengan ditutup dan dimatikannya aliran listrik, Candi Prambanan bisa benar-benar melaksanakan empat berata penyepian, yaitu amati karya, amati lelungan, amati geni, dan amati lelanguan. Di dalam program Prambanan Dalam Sunyi ini, PT Taman Wisata Candi berkolaborasi dengan beberapa pihak, yakni Komunitas Bergodo dan Polda DIY. Kolaborasi ini terkait dengan pengamanan selama Taman Wisata Candi Prambanan ditutup. Polda DIY juga menerjunkan pasukan berkuda untuk pengamanan kawasan Candi Prambanan. Penutupan Candi Prambanan saat Nyepi sudah menjadi tradisi yang dilakukan setiap tahunnya. Hal ini diharapkan mampu memberikan rasa nyaman bagi umat Hindu dalam melaksanakan ibadah. Demikian Agung Nugroh dan Ari Feriawan melaporkan.